Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian semua Para sahabat Youtuber Indonesia Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan Sehat walafiat amin Ya robbal alamin Sub for sub Nah untuk kali ini saya akan membahas tentang itu Yaitu sub for sub Untuk Youtuber pemula Kira-kira penting gak Sub for sub tersebut Karena ini ada memang dua pendapat Pendapat yang pertama Menganggap bahwa sub for sub itu tidak penting Dan yang kedua Menganggap bahwa sub for sub itu penting Untuk pemula Jadi dua pendapat ini Kalau menurut saya itu sama-sama Benar ya Karena memang masing-masing pendapat ini Pasti punya alasan masing-masing Nah kalau saya pribadi Saya pribadi itu Salah satu Yang menganggap bahwa Sub for sub itu penting untuk pemula Kenapa Karena alasannya begini Pengalaman saya pribadi Saya selain daripada channel ini Saya punya channel Satu lagi Yang baru Itu videonya baru dua buah Udah sekitar tiga bulan Karena tanpa saya kelola sama sekali Itu sampai sekarang tiga bulan itu Subscribernya baru dua belas Karena enggak saya otak-atik sama sekali Nah Selain itu juga Karena mengingat kita pemula Jadi Sebagus apapun konten yang kita buat Misalkan kita setelah upload Terus kita Tinggal begitu saja Kita tinggal tidur Atau kita main Kita konser bikin video lagi Terus mau upload lagi Tanpa adanya pengelolaan yang baik Termasuk juga sub for sub Itu Kok sulit sekali Untuk Orang itu mengenal channel kita Jadi kalau saya anggap Sub for sub Untuk Youtuber pemula Itu adalah Sebagai branded Untuk pengenalan Saya contohkan seperti ini Misalkan kita Baru pertama kali Membuka sebuah rumah makan Baru membuka rumah makan Itu ada strategi marketing Yang digunakan Orang-orang di seputarnya Toko-toko di sebelahnya Itu kalau untuk Memarkirkan kendaraan bermotornya Motornya itu Di depan rumah makan itu Jadi Saat orang lewat Itu Kok Ngeliat rumah makan itu rame Banyak parkiran motor Padahal itu parkiran Orang-orang di sebelahnya Jadi Orang akan penasaran nantinya Rame kenapa rumah makan itu Mungkin enak atau Apapun Dan lain sebagainya Jadi orang itu Terpancing Untuk Mampir dan mencoba Ya Sama halnya dengan Youtuber ini Kalau memang Subscriber kita Masih sedikit Bahkan mungkin Belum ada sama sekali Ya Itu orang Akan sulit untuk Melihat Atau melirik channel kita Lain halnya Kalau misalkan Dilihatnya subscriber kita Sudah banyak Ya Itu orang akan penasaran Ini kok Subscribernya banyak Apa kontennya Isinya apa sih Orang penasaran Akhirnya orang berkunjung Nah mungkin Dengan berkunjung itu Orang tertarik Akhirnya orang Men subscribe Kita Ada juga Sebagai contoh Channel youtube Anak saya Yang sudah dibuat Hampir setahun lebih Kayaknya Itu tapi memang Gak dikelola sama sekali Dia hanya Iseng aja Nge-upload Tanpa Ngotak-ngatik yang lain Itu Sampai sekarang Alhamdulillah Subscribernya Nol Jadi apapun kontennya Padahal Videonya banyak Jadi orang gak ngelirik Karena memang mungkin Di sama Pihak youtube juga Gak akan direkomendasikan Opo Ini channel itu Kan seperti itu Jadi Sekali lagi Masing-masing Pendapat itu Pasti punya alasan Baik yang menganggap itu Gak penting Maupun yang anggap penting Kalau saya pribadi Sekali lagi Menganggap bahwa Support sub itu Penting Untuk Youtuber Pemula Hanya memang Yang perlu diperhatikan Saat kita Men Subscribe Teman kita Atau Saling support Terhadap teman kita Itu Lakukanlah Langkah-langkah Supaya kita Tidak dianggap Spam Misalkan Kita tonton dulu Video teman kita itu Sekitar 2-3 menit Durasi 2-3 menit Setelah itu Baru kita Like Kita subscribe Lalu kita berikanlah Komentar-komentar Yang gak sepam Jadi komentar-komentar Yang berkaitan Dengan isi videonya Nah Setelah itu Sebaiknya Jangan ini Kita harus bersabar Jangan langsung Setelah kita Men-subscribe Teman kita Kita langsung mengharap Saat itu juga Teman kita Men-subscribe Ya sabarlah Barang mungkin Berapa jam Atau mungkin sehari Ada tenggang waktu Karena Selalulah kita Berpikiran positif Bahwa mungkin Teman kita yang kita Subscribe itu Pas kebetulan Paketannya Sudah habis Mungkin kayak saya Atau mungkin Pas Belum juga Melihat channel itu Ya Belum sempat Membuka Youtube Jadi Agak terlambat Untuk merespon Saling supportnya Jadi Tetap lah sabar Intinya Kalau Kita selalu Menebarkan Kebaikan ke orang Itu pasti Akan kita Terima juga Kebaikan itu Jadi Sekali lagi Support Itu penting Karena untuk Branded Setelah Misalkan Subscriber kita Sudah banyak 1000 atau 2000 Kita menghentikan Support Itu nanti Pelan-pelan Subscriber kita Akan bertambah Secara normal Tanpa Support Tapi Walaupun Subscriber kita Sudah banyak Alangkah baiknya Kalau misalkan Sesama Teman Youtuber Mungkin yang Pemula Segala macam Itu yang Subscriber kita Ya Ya mbok Kita timbal balik Untuk Merespon dia Walaupun kita Sudah tidak melakukan Support Support lagi Tapi alangkah baiknya Kalau Kebaikan orang Itu juga Kita balas Dengan Kebaikan Karena Memang banyak juga Yang Subscribenya Sudah banyak Kita subscribe Ditonton aja Enggak Apa Dilihat aja Enggak Direspon aja Enggak Mungkin karena Merasa Subscribenya Sudah banyak Jadi Enggak 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 Penting Enggak penting Lah Subscriber kita Ya mungkin Untuk saling support Mengangkat yang Subscriber Apa Youtuber yang Seperti kita Youtuber Pemula Langkah baiknya Kalau Suatu saat Itu kita Respon Walaupun Kita sudah Tidak melakukan Sub for Sub lagi Jadi Sekian Penjelasan Dari saya Mohon maaf Atas Kekurangan Saya dalam Menyampaikan Ini Memang Karena Terus terang Kalau di Bidang Dunia Youtube Ini Untuk Setting Segala Macem Itu saya Gartek Jadi Mungkin Dalam Penjelasan Saya Ini Masih Banyak Sekali Kekurangan Yang Saya Sampaikan Ini Hanya Pengalaman Pribadi Saya Lebih Dan Kurang Saya Mohon Maaf Mudah Mudahan Channel Youtube Kalian Semua Sukses Dan Cepat Dimonetisasi Amin Yarobal Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sukses